Intro Hai guys, apakah kalian punya rencana ke bioskop weekend ini? Jika kalian pusing untuk memilih film apa yang bagus untuk ditonton, maka video ini dibuat untuk kalian. Setelah sekian lama Daily Screen tidak mereview film, kali ini kita akan mulai mereview film kembali. Dan di video kali ini, kita akan review film terbaru dari Robert Duny Jr., yaitu Doolittle. Yang membuat Daily Screen tertarik untuk melihat film ini, tentu saja pemeran di film ini adalah aktor papan atas semua. Di film ini ada Robert Duny Jr., Tom Holland, Rami Malik, John Cena, Kumail Nanjiani, Selena Gomez, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tentu saja kita penasaran bagaimana si akting Robert Duny Jr. selain menjadi Tony Stark di MCU. Kita ketahui bersama, setelah habis kontra dengan MCU, Robert Duny Jr. memilih menyegarkan aktingnya dengan memilih film yang cenderung untuk anak-anak ini. Film Doolittle bisa ditonton oleh semua umur. Meskipun film ini lebih baik ditonton oleh anak-anak, orang dewasa juga sangat bisa menikmati film ini. Tentu saja film Doolittle ini sangat cocok sekali ditonton bersama keluarga kalian. Sebenarnya, kisah novel The Voyage of Dr. Doolittle ini sudah pernah diadaptasi ke layar lebar lewat peran Eddie Murphy pada tahun 1998. Lalu sekarang, film ini kembali diangkat ke layar lebar dengan pemeran yang tidak main-main, yaitu seorang Robert Duny Jr. Namun dibalik semua itu, memang zaman sekarang jarang sekali kita melihat film yang original ya teman-teman. Selalu saja film-film saat ini diadaptasi dari komik hingga film darulang dari film-film dahulu. Tentu saja, kita bosan dengan semua itu. Kita membutuhkan karya film yang benar-benar original yang dibuat di era-era sekarang. Kembali ke topik, untuk sinopsi singkatnya, Doolittle ini masih sama seperti film Doolittle sebelumnya. Kurang lebih, dokter Doolittle harus berjuang menemukan obat untuk sang ratu yang sedang sekarat. Nah, obat tersebut berada di suatu pulau yang tidak terdeteksi oleh siapapun, kecuali mantan istrinya yaitu Lily Doolittle yang sudah meninggal di petualangannya. Berlatar di abad ke-19, dokter Doolittle mengalami banyak hambatan menuju perjalanannya menemukan obat ini. Ditemani oleh anak murid barunya yang bernama Tommy Stubbin, mereka melewati tantangan demi tantangan hingga tiba di pulau tempat obat itu berada. Pada akhirnya, mereka berhasil menyelamankan sang ratu. Tentu sinopsis yang Doolittle katakan ini mengandung spoiler, namun sebenarnya masih banyak sekali cerita di film ini yang tidak Doolittle ceritakan guys. So, tentu saja video ini aman-aman saja sejauh ini. Sekarang, mari kita membahas bagaimana penilaian dari segi cerita film secara keseluruhan. Cerita yang disuguhkan di film Doolittle ini sebenarnya cukup menarik, namun tentu saja tidak ada yang baru dari cerita film-film ini. Ya, boleh kita wajarkan saja, karena memang film ini dikhususkan untuk film keluarga. Namun terlepas dari semua itu, tidak ada kejutan-kejutan yang berarti dari alur cerita yang disajikan. Cerita Doolittle ini mengalir dan terkesan monoton guys. Intinya, ceritanya sangat mudah ditebak dan terkesan membosankan. Untung saja, karakter-karakter binatang di film ini menghapus kebosanan dengan jalan ceritanya. Para binatang-binatang teman Doolittle itu seperti menghimnotis penonton untuk mengabaikan jalan cerita dan memberikan lelucon-lelucon yang sangat-sangat menarik. Tentu selera itu berbeda-beda ya guys. Yang jelas, jalan cerita film ini terlalu simpel dan berjalan sangat terburu-buru. Dengan durasi yang hanya 1 jam 41 menit, sutradara Stephen Gaggan terlihat sangat terburu-buru membangun cerita. Bayangkan saja, dengan setumpuk pemain-pemain Hollywood yang sangat mahal, Stephen Gaggan tidak terlihat memanfaatkan dengan memperbanyak dialog-dialog satu sama lainnya. Kita contohkan saja sosok gypsy anjing lucu yang disuarakan oleh Tom Holland. Menurut Daily Screen, adegan Tom Holland ini sangat sedikit guys. Seharusnya, sutradara dapat mengeksplore lagi berdasarkan karakter sang Tom Holland itu sendiri. Alangkah baiknya, karakter Jeep ini juga ikut dalam petualangan. Namun di filmnya, ia justru ditugaskan sebagai anjing penjaga sang ratu. Sedangkan peran Jeep menjaga sang ratu juga tidak terlalu berhasil guys. Karena justru orang yang ingin mencelakai sang ratu adalah orang terdekatnya sendiri. Apalagi di ruangan sang ratu, sudah ada si ranting dan gurita yang menjaga sang ratu. Nah itu tadi hanya satu dari sekian banyak jalan cerita yang menjadi fokus Daily Screen. Memang film ini dikhususkan untuk anak-anak. Namun fakta di lapangannya, film Doolittle ini juga menargetkan orang-orang dewasa loh. Nah karena itu, sudah tentu sutradara harus mempertimbangkan jalan cerita yang lebih matang lagi. Sekarang mari kita bahas karakter-karakter yang ada di film ini. Dengan budget pembuatan film kurang lebih 175 juta dolar, membuat film Doolittle bertabur bintang-bintang Hollywood yang sangat mahal. Di awal film, kemistri Doolittle dengan hewan-hewannya sangat menarik. Kita diperlihatkan bagaimana caranya dokter Doolittle berkomunikasi menggunakan bahasa binatang. Awalnya sangat bagus, namun yang mengganjal adalah bagaimana kikuknya hubungan antara dokter Doolittle dengan anak murid barunya yaitu Stubbins. Tidak ada hubungan yang emosional antara keduanya. Keduanya seperti tidak memiliki kemistri padahal mereka sama-sama melakukan pertualangan. Semestinya di dalam prosesnya, mereka diberikan adegan yang menonjolkan kedekatan antara murid dan gurunya ini. Kalau untuk karakter binatangnya sih tidak ada masalah guys. Mereka memerankan peran yang sangat menarik dan mengundang tawa penonton di dalam bioskop. Layaknya binatang yang sangat lucu, beberapa terlihat menonjol dan diberi dialog yang cukup banyak. Namun di antara binatang-binatang ini, justru yang paling membekas dan keingat terus hingga kita pulang ke rumah adalah karakter Kevin si Tupai yang disuarakan oleh Craig Robinson. Bagaimana ia mengucapkan kata-kata revenge menjadi kata-kata yang masih keingat terus sampai sekarang guys. Kevin yang tertembak oleh Stubbins memiliki misinya sendiri yaitu ingin membalaskan dendamnya. Namun justru ekspresi yang ditimbulkan mengundang gelak tawa seluruh penonton di dalam bioskop. Jadi kalau ditanya siapa karakter favorit di film Doolittle? Jawabannya tentu saja Kevin si Tupai guys. Sekarang, mari kita bahas masalah teknis dari film ini, terutama di CGI-nya. Secara keseluruhan, CGI yang disajikan cukup baik. Buat orang yang tidak terlalu memperhatikan, tentu fine-fine saja dalam menyaksikan film ini. Namun jika kalian jeli, ada beberapa CGI yang terlihat sangat kasar. Tatapan mata dokter Doolittle ketika berbicara dengan binatang-binatang ini kadang terlihat tidak sinkron dengan mata binatang tersebut. Lalu ekspresi hewan ketika mereka berbicara juga sedikit aneh, bahkan di beberapa adegan masih terlihat sangat kaku guys. Ingat loh teman-teman, film ini memiliki biaya produksi yang sangat besar. Seharusnya, bisa saja lebih halus lagi dari ini. Lalu ketika momen-momen mereka berada di lautan, terasa sekali sang toko sedang berada di studio green screen. Namun jika kalian menyaksikan film ini tanpa menghiraukan semua itu, sudah pasti nyaman-nyaman saja guys. Karena film ini dikhususkan untuk film keluarga, sudah jelas Doolittle banyak sekali menempatkan pesan-pesan moral di dalamnya. Film ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, meskipun banyak rintangan dihadapi. Lalu juga mengajarkan kita untuk cepat move on dari masa lalu yang dapat membelenggu hidup kita ke depannya. Dengan melupakan masa kelam, lalu beranjak menyambut hari esok dengan bahagia, maka akan membentuk kebahagiaan lain ke depannya. Sebenarnya, kritik jelek atau bagus itu relatif guys. Kalian juga jangan hanya terpaku dengan penilaian seseorang saja. Film adalah sebuah karya seni, ada yang suka dan ada yang tidak. Sudah jelas untuk merasakan sensasinya, kalian harus menyaksikan film ini sendiri ke bioskop. Secara keseluruhan, film Doolittle ini dapat menyegarkan pikiran kalian yang lelah beraktifitas. Jika kalian ingin tertawa dan gemas, sangat boleh kalian menyaksikan film Doolittle ini. Dengan durasi yang tergolong pendek, film ini terasa sangat cepat selesai. Dan setelah menyaksikan film Doolittle ini, kalian tidak berhenti tersenyum dengan aksi-aksi kelucuan dari binatang-binatang di film ini. Sampailah kita di babak terakhir, berapa penilaian yang pas untuk film Doolittle ini. Berhubung film ini adalah film keluarga yang harus simpel dan tidak rumit, Daily Screen memberikan nilai film Doolittle ini 7 dari 10. Jika kalian sudah menyaksikan film Doolittle, silakan berikan penilaian kalian di kolom komentar dan berikan juga apa alasan kalian memberikan nilai tersebut. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video review kali ini. Kedepan kita akan review film-film lainnya. So, jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!